Orang yang dewasa memikirkan bagaimana menyenangkan hati Tuhan, bagaimana melakukan gendaknya, supaya aku didapati menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau masih baik dengan anak-anak yang dipikirkan adalah, aku diriku dan saya, fokusnya kebutuhanku, perasaanku, kemauanku, egoku, kepentinganku. Pokoknya aku, aku, I, me and myself, ketika kita mulai bertumbuh dewasa yang kita pikirkan mulai beranjak, Tuhan hari ini aku mesti melakukan apa, apa yang harus kukerjakan supaya engkau berkenan di hadapan. Supaya aku bisa menjadi, kau dapati menjadi orang yang melakukan gendak Tuhan, yang sempurna. Ketika aku mendapat, ketika aku dipanggil, aku bisa mempertanggungjawabkan atas apa yang kau percayakan kepada aku. Itu ciri orang Kristen dewasa. Kita harus levelnya kesana, bukan level untuk disuapin lagi. Disini saya ajarin kalian untuk dewasa, dididik, diajarin, dibimbing, ditegur, dinasihatin, diarahkan. Tujuannya menjadi sahabat, menjadi serupa segambar dengan Kristus. Apanya, pikirannya, otoritasnya, kuasanya, urapannya, pengetahuannya harus ke level Kristus, Yesus. Sebagai pusat kehendak hidup itu. Jadi kita menjadi orang yang diangkat Tuhan di sisi lain, dipromosi Tuhan di sisi lain, diurapi Tuhan di sisi lain. Dan kita juga menjadi orang yang rendah hati dan hidup takut akan Tuhan. Dan kita memiliki pengaruh yang besar. Kekristianan kita ini tidak akan memiliki kuasa. Kekristianan kita tidak akan memiliki arti apa-apa sampai kita itu, mulut kita itu punya pengaruh terhadap apa yang kita katakan. Orang lain dipengaruhi oleh perkataan kita. Hidup kita mempengaruhi orang lain ke arah Kristus. Harusnya seperti itu. Hidup kita itu harus menjadi dampak buat orang lain. Yesus harus real, nyata melalui hidup kita. Kalau tidak, hidup kita menjadi orang Kristen yang bayi, yang nothing, yang malah. Mikirin diri sendiri, harga diri, selfish, kepentingan diri sendiri. Dan tidak akan bisa didapat diperkenal kehadapan Tuhan. Tahu tidak, Yesus datang kedua kali untuk mencari, dia menjadi mempelai laki-laki dan kita harus menjadi mempelai perempuan. Tidak mungkin Yesus menikah dengan mempelai yang masih bayi dan kanak-kanak masih pelepotan dengan ingus. Bajunya compang-camping, berak sembarangan, kencing sembarangan, ngiler kemana-mana, rambut tacak-acakan. Dia akan cari mempelai perempuan yang sempurna di pemandangan itu. Yang siap dan dewasa di pemandangan Tuhan. Kita harus mengejarnya ke arah sana. Supaya apa? Siap kita kapan saja dipanggil Tuhan. Mau diangkat atau kita mati, kita siap. Ketika Tuhan dapatin siap, kita akan percayakan hal-hal besar. Ketika Tuhan dapatin hati kita, ini siap diberikan wadah yang besar. Mempersiap menjadi wadah yang besar, Tuhan akan limpahkan wadah yang besar. Urapan yang besar, hikmat yang besar, pengetahuan dan pengaruh yang besar. Tuhan sebenarnya rindu memakai kita lebih dari kita sendiri rindu dipakai Tuhan. Tentu kan? Tuhan itu lebih rindu memakai kita dalam kapasitas yang lebih besar. Daripada kita rindu minta diurapin Tuhan, minta dipakai Tuhan. Kerinduan. Tapi Tuhan dengan seiring rencananya, dia ingin melihat apakah benar-benar siap atau tidak. Jangan kan ketika dipercayakan hal besar, di tengah jalan malah hancur. Tuhan mau didapati menjadi orang-orang yang bisa dipercayakan seperti Yusuf, seperti Musa, seperti Daud, seperti Rasul, Paulus, seperti Yohanes. Ketika mereka didapati siap, mereka dipercayakan hal-hal yang besar, yang sampai hari ini pengaruhnya ada. Tuhan mau lihat ke level sana. Amin? Ini bukan waktunya kita menjadi bayi, menjadi anak-anak yang minta diperhatikan, minta disuapin, minta dicecelin kita meski. Cari Tuhan, kenali Tuhan, sungguh-sungguh. Dapat ini si hatinya, sampai kita berjalan seirama dengan detak. Amin?